Surga Surga merupakan tempat di akhirat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman. Kehidupan surga penuh keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Masyarakat dalam surga mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan di dunia. Allah Ta'ala menceritakan keindahan surga. Para penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Al-Quran Surah Al-Furqan Ayat 24 Tapi jalan menuju surga adalah jalan terjal dan sulit, penuh dengan penderitaan dan pengorbanan. Surga itu mahal, tak cukup diraih dengan angan-angan. Diperlukan kerja keras dengan harta dan jiwa, bersusah payah beribadah, serta bersabar dengan ujian. Merekalah yang pantas mendapatkan surga. Surga tak didapatkan dengan bersenang-senang dan gelak tawa. Untuk membayar kebahagiaan di akhirat gelap, seringkali seseorang harus menanggung kelaparan, ketakutan, keletihan, serta urayan air mata. Merekalah yang pada akhirnya sampai ke dalam surga. Adapun orang yang hanya memikirkan kesenangan dunia, tidak memikirkan persiapan untuk akhirat, kelap mereka akan ditolak masuk oleh penjaga pintu surga. Nama mereka tidak ada dalam daftar penghuninya. Alangkah rugi dan celakanya. Surga terdiri dari banyak pintu dan masing-masing pintu dikhususkan untuk amalan tertentu. Artinya, ada amalan andalan yang bisa mengantarkan calon penghuninya menuju surga. Amalan tersebut ibarat tiket yang ia pergunakan untuk melewati pintu surga. Bersyukurlah mereka yang mempunyai banyak amal andalan. Ketika ia sampai di pintu surga atau rahmat Allah, para penjaga pintu berebut agar ia masuk di pintu mereka. Penjaga pintu puasa al-rayan mempersilahkannya. Penjaga pintu sholat memanggilnya. Dan penjaga pintu jihad pun mengundangnya. Seperti sahabat Nabi Abu Bakar as-Sedil yang didoakan oleh Nabi SAW bisa memasuki pintu mana saja yang ia kehendaki. Dari pintu manakah kita ingin masuk surga? Sudahkah kita punya amal soleh andalan sebagai tiketnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazana, Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Ankabut Ayat 57 Kematian itu pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakannya. Tua muda, kaya miskin, pintar bodoh, penguasa rakyat jelata, semuanya akan merasakan kematian. Menghadapi kematian ibarat menghadapi perjalanan panjang perlu bekal dan persiapan. Tapi kita tak pernah tahu berapa lama waktu yang tersisa untuk persiapan. Tugas dan kewajiban begitu banyak, tapi waktu begitu sempit. Syariat Islam dengan kemudahannya memberikan banyak kesempatan beramal soleh sebagai bekal menghadapi kematian. Atas cinta Allah, bahkan seluruh hidup seorang hamba bisa bernilai ibadah. Yang menjadi objek amal soleh pun bermacam-macam. Mulai dari untuk ketenangan diri pribadi, keluarga, atau perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain. Sifat amal soleh pun bertingkat-tingkat. Mulai dari yang harus dilakukan sebagai wujud komitmen berislam, hingga yang bersifat anjuran sebagai tambahan dan keutamaan. Amalan wajib atau sunnah dibutuhkan istiqomah atau konsistensi dalam beramal, sehingga bisa menghantarkan pelakunya menuju surga. Dan amal seperti inilah yang disukai Allah Ta'ala, meskipun sedikit, tapi dikerjakan secara konsisten sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Amal yang paling disukai Allah adalah yang konsisten, meskipun sedikit. Hadith Riwayat Bukhari Bisa jadi, amal soleh yang sedikit selama dilakukan terus-menerus rutin atau istiqomah itu justru mampu menghantarkan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Berikut sebagian di antaranya. Berbakti kepada orang tua merupakan amal utama pembuka pintu surga. Bahkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW menyebut berbuat baik kepada orang tua pembuka pintu surga paling tengah. Artinya, pintu yang paling bagus dan paling tinggi. Berbakti kepada orang tua merupakan sebaik-baik sarana yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga dan meraih derajat yang tinggi. Ada segudang alasan mengapa keduanya pantas dimuliakan. Bahkan perbedaan keyakinan tidak menghilangkan kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Hal ini secara tegas Allah sampaikan dalam firmannya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Al-Quran Surah Luqman Ayat 15 Ayat ini turun merespon peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat nabi Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Abi Waqas merupakan salah satu sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Hal ini disampaikan Rasulullah ketika sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda. Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga. Mendengar ucapan Rasulullah SAW, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Tapi sayang, ibu Sa'ad tidak merestui keislamannya. Bahkan ibunya bersumpah tidak makan dan tidak minum hingga saat meninggalkan agama baru itu. Meski begitu, Sa'ad teguh dengan keyakinannya dengan tetap menghormati dan berbakti kepada ibunya. Bagi yang memiliki orang tua yang masih hidup, masih punya kesempatan untuk menjadikannya sebagai jalan menuju surga. Sungguh keterlaluan, orang yang mendapatkan orang tuanya berusia lanjut, tapi gagal menangkap peluang itu sebagai amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Lalu dikatakan, Siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yakni orang yang mendapatkan salah satu orang tuanya berusia lanjut, namun ia tidak masuk surga. Hadith Riwayat Muslim Tentu sangat disayangkan jika masih banyak umat Islam yang kurang memberikan perhatian kepada orang tuanya. Apalagi enggan merawat orang tuanya tatkala sakit atau sudah tidak berdaya. Sehingga seringkali harus dititipkan di panti jompo atau dicarikan komunitas lansia sebagai tempat berkumpul dan bercengkrama. Mereka merasa punya uang dan tidak cukup punya waktu untuk merawat orang tuanya. Ingatlah, sebaik apapun bakti kita dan sebanyak apapun pemberian kita terhadap orang tua, itu semua tidak cukup untuk membeli jasa orang tua terhadap kita. Ibnu Umar pernah melihat lelaki menggendong ibunya dalam tawaf. Lelaki itu bertanya kepadanya, Apakah ini sudah menunasi jasanya padaku, wahai Ibnu Umar? Beliau menjawab, Tidak. Meski hanya satu cerita dan kesakitannya saat bersalin. Karena itulah, para ulama selalu berusaha untuk melakukan suatu amalan yang dengannya ia akan mendapatkan keriltoan dari orang tua. Mereka amat berhati-hati saat bersama orang tuanya karena khawatir akan menyakiti atau mengecewakan hati mereka sehingga dianggap telah nurhaka. Inilah Haywah bin Suray yang dikenal dengan panggilan Abu Surah, seorang ulama besar dan ahli hadith yang hidup pada abad kedua Hijriah. Pada suatu hari, ketika sedang duduk di majlisnya untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, tiba-tiba ibunya memanggilnya. Berdirilah wahai-haywah dan berikan makan kepada ayam. Tanpa rasa malu, gengsi, dan jengkel, Haywah berdiri dan meninggalkan majlis tersebut untuk memberi makan ayam yang dipelihara oleh ibunya. Begitulah pentingnya orang tua terhadap jaminan surga anaknya. Adakah yang lebih mulia dari hal itu? Hal lain yang bisa menjadi amalan andalan untuk menuju surga adalah menjaga hati. Hati merupakan bagian terpenting dalam jiwa manusia. Hingga ada yang mengatakan hati adalah raja. Sedangkan dalam hadithnya Rasulullah SAW menyebut hati akan mempengaruhi anggota tubuh lain. Jika ia sehat, yang lain ikut sehat. Jika sakit, yang lain juga akan sakit. Lihatlah suasana orang yang dilanda iri dengki. Hatinya selalu risau dan larut dalam kebencian. Terlebih lagi jika orang yang didengki memperoleh keberhasilan dan mendapatkan nikmat. Jika dibiarkan perasaan iri akan menjadi menjadi bibit dosa lain dan awal bergulirnya pelanggaran perintah Allah. Iblis menjadi makhluk terlaknat berawal dari iri. Begitu pula pembunuhan pertama yang dilakukan manusia juga bermotifkan iri. Rasa iri bisa membuat orang gelap mata dan memandang selalu dengan perasaan kaburuk. Tak jarang kebencian ini juga ditularkan kepada orang lain. Dikatakannya bahwa keberhasilan yang diraih orang yang dibencinya lewat jalan yang tidak benar. Ada juga yang mencibir, menebar fitnah, bahkan membuat makar. Bila sudah begitu, iri yang bermula dari hati akan melibatkan anggota tubuh lain untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka Rasulullah SAW sangat mengecam sifat ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Janganlah kalian saling iri dan dengki. Hadith Riwayat Muslim Orang yang mampu menjaga hatinya dari sifat iri dengki tidak saja menjamin ketenangan dunia, tapi juga menjadi jaminan sebagai penduduk surga. Amalan yang terlihat sederhana, tapi jika konsisten menekuninya akan menjadi tiket surga seorang Muslim. Amalan itu adalah menjaga wudhu dan sholat sunnah setelahnya. Amalan ini juga yang menjadi andalan seorang Bilal bin Rabah sehingga Rasulullah SAW telah mendengar kemerincing sandalnya di surga. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bertanya kepada Bilal ketika sholat fajar. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amalan yang paling engkau amalkan dalam Islam, karena aku sungguh telah mendengar kemerincing sandalmu di tengah-tengahku dalam surga. Bilal berkata, Aku tidaklah mengamalkan amalan yang paling kuharapkan di sisiku, hanya aku tidaklah bersuci di waktu malam atau siang, kecuali aku sholat bersama wudhu itu sebagaimana yang telah ditetapkan bagiku. Hadith Riwayat Bukhari Wudhu merupakan sebuah proses bersuci dari hadat kecil. Wudhu wajib dilakukan sebelum memulai ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf. Kita juga dianjurkan untuk selalu menjaga wudhu. Wudhu mengajarkan kita bahwa Islam sangat mencintai kebersihan. Dalam ibadah wudhu begitu banyak manfaat kebersihan dan kesehatan yang didapat. Mulai dari mengurangi penyebaran penyakit melalui kuman-kuman yang melekat di bagian tubuh hingga terangsangnya saraf-saraf yang ada di anggota tubuh yang dibasu dengan air wudhu. Sebagai contoh, orang-orang yang memelihara wudhu dengan baik akan mampu melindungi hidungnya sehingga bebas dari bakteri. Dan ini akan melindungi hidung dari berbagai penyakit dan mencegah bakteri bergerak ke sistem pernafasan. Ketika membasuh wajah akan membuat wajah tampak segar dan penuh vitalitas dan melindunginya dari kuman dan debu. Dan manfaat wudhu tidak hanya berhenti sampai di situ. Wudhu ternyata juga menjadi sarana penebus dosa yang cukup ampuh. Setiap dosa yang kita lakukan dengan anggota tubuh tertentu akan keluar bersama tetesan air wudhu yang jatuh. Rasulullah SAW bersabda Apabila seorang hamba muslim atau mu'min berwudhu lalu ia mencuci wajahnya maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama tetesan air wudhu. Dan jika ia mencuci tangannya maka akan keluar semua dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan air wudhu. Dan jika ia mencuci kakinya akan keluar dari kakinya semua dosa yang dilakukan oleh dua kakinya bersama tetesan air wudhu hingga akhirnya ia selesai berwudhu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadith Riwayat Muslim Di antara tanda-tanda penduduk surga mereka yang tidak terlalu banyak tidur di malam hari. Saat penduduk bumi terlalu tidur mereka justru menghabiskan malam dalam ibadah dan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air. Seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18 Setiap ibadah jika dijalankan dengan benar dan ikhlas pasti membawa kebaikan bagi yang melaksanakannya di dunia sebelum akhirat. tiyamul leil atau tahajjud bisa menjadi andalan sebagai bekal menuju surga. Abdullah bin Salam berkata kalimat yang pertama kali ku dengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah Hai sekalian manusia sebarkanlah salam bagikanlah makanan sambunglah silaturrahmi tegakkanlah solat malam saat manusia lainnya sedang tidur. Nisjaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadith Riwayat Ibn Mahjah Dalam ayat lain Allah juga menjanjikan kedudukan yang mulia bagi pelakunya. dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79 Ayat ini berisi perintah kepada Rasulullah SAW agar melaksanakan solat tahajud. Dengan solat tahajud Allah akan memuliakan rosunya dengan menjadikan syafaatnya sebagai salah satu cara untuk meringankan proses perhitungan amal manusia. Tapi sesungguhnya kedudukan yang mulia itu telah didapatkan oleh Rasulullah SAW selagi beliau masih hidup di dunia. Bahkan setelah beliau wafat namanya semakin harum dalam sejarah umat manusia. Barangkali tidak ada nama manusia yang paling sering disebut melebihi nama beliau SAW. perintah dan janji Allah dalam ayat tadi memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi prinsip dasar dalam tafsir Al-Quran mengatakan bahwa perintah terhadap Rasulullah SAW adalah perintah terhadap umatnya kecuali ada keterangan lain mengatakan sebaliknya. Memperbanyak puasa merupakan salah satu amalan yang jika dilakukan secara konsisten bisa menghantarkan pelakunya ke surga. Bahkan di surga ada pintu khusus yang hanya diperuntukkan orang-orang yang rajin puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Riyyan. Orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Pintu itu mengimbau. Dimana orang-orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk pintu itu kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Hadith Riwayat Bukhari Muslim. Hanya mereka yang merutinkan puasa saja yang mempunyai harapan masuk dari pintu Ar-Riyyan ini. Ada banyak puasa sunnah yang bisa dilakukan bagi mereka yang ingin rutin berpuasa. Ada puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ashura, puasa Ayyamul Bilb, atau 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Hijriah, dan puasa sunnah lainnya. Selain menjadi amalan andalan pembuka pintu surga, merutinkan puasa juga punya segudang manfaat. Puasa mampu mencegah sejumlah penyakit dan gangguan kesehatan yang timbul akibat kebiasaan makan berlebihan dan berkesinambungan sepanjang tahun tanpa pernah berhenti. Puasa juga dapat menjadi terapi untuk beberapa penyakit ganas dan kronis. Puasa mampu membangkitkan kinerja seluruh proses vital yang berlangsung di dalam tubuh, meningkatkan performanya. Puasa juga bisa meremajakan komponen-komponen sel dasar dan energi yang tersimpan di dalamnya. Sehingga sel-sel tersebut menjadi lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi hal-hal yang berat atau keadaan darurat saat tubuh mengalami pasokan makanan yang sedikit atau tidak mendapatkan pasokan sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan bagi para pemuda-pemudi yang belum menikah, puasa menjadi pengontrol dan penekan gejolak seksual sehingga dapat terhindar dari perbuatan haram. Ibadah puasa sebenarnya tidaklah memberatkan atau menyulitkan tubuh. Rasa lapar dan lelah sebetulnya hanyalah karena perubahan kebiasaan dan jam makan. Karena orang yang berpuasa minimal akan makan dua kali sehari yaitu ketika berbuka dan sahur. pemirsa khasana diantara kasih sayang Allah terhadap hambanya Allah memberikan begitu banyak peluang beramal. Jika amal itu mampu dilakukan secara konsisten bukan tidak mungkin amal itulah yang akan menjadi sarana kita menuju surganya di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqamah dalam amal soleh. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Rabbal Ya Rabbala Ente Maulana Ya Rabbala Ente Maulana Ya Rabbala Ya Rabbala Ya Rabbala Terima kasih.